Partai Perindo Provinsi Lampung Partai Perindo Provinsi Lampung telah mendaftarkan 85 kader terbaiknya untuk maju di pemilihan legislatif 2024. Rombongan pengurus Perindo hadir ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi setempat pada pukul 16.16 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung, Brikjen TNI Purnawirawan Toto Jumariono menyebut pihaknya sengaja mendaftarkan bakal calon legislatif pada pukul 16.00 lewat 16 menit yang menjadi perlambang kata SIGAP, dia meminta doa dan dukungan masyarakat agar Perindo mampu mendudukan kader terbaiknya di legislatif. Pada hari ini kami sampaikan bahwa secara resmi, kami Partai Perindo telah menyampaikan menyerahkan usulan bacarek Partai Perindo untuk Provinsi Lampung kepada KPU dan Alhamdulillah terakhir diterima dan terakhir verifikasi dari semuanya berkat kerja keras kita semua, berkat doa rekan-rekan semua, semuanya bisa diterima dan nampak yang lebih mengibirakan saya adalah pada saat saya diberikan kesempatan untuk melakukan sambutan waktu yang saya lihat tepat menunjukkan pukul 16.16, artinya memang angka 16 merupakan angka yang penuh rahmat bagi kami, di mana 16 kita gunakan SIGAP, S16AP. Sekali lagi kami mohon dukungan, doa dan bekerjasama dari seluruh rekan-rekan media sehingga apa yang kami lakukan ini bisa menambah kemeriaan kehidupan demokrasi di Indonesia. Tadi ketua tadi dari 15 kabupaten-kota, ada kabupaten atau kota yang tidak di pemiru tahun ini tidak mengikuti seperti apa? Ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, di mana memang pada tahun lalu juga belum ada kepengurusannya. Tahun ini sudah kita coba untuk membuat kepengurusannya, tapi memang baru terbentuk pada saat kita sudah penyusuran bacarek dan penyusuran silor. Dengan waktu yang ada, dengan kota-kota bacarek itu, sebenarnya bacarek itu sudah ada, tapi dengan penyusuran silor ini mungkin tidak terkejar. Sedangkan untuk DPD, DPD lain, kota maupun kabupaten lain yang memang selama ini sudah kita siapkan, Alhamdulillah bisa berjalan segera. Jumlah cari kita takkan dikulungan, 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 dikulungan? Semua, tadi terpone, satu dantil, satu porsi. Itu target awal. Kalau selain itu waktu itu kami masih dalam penyusuran bacarek ya, sekarang kayaknya lebih dari target. Di kontestasi 2024 nanti, saya sebagai sekretaris wilayah DPD, Marta Ipintang Provinsi Lampung, berbeda dengan pertanggungan pertestasi itu pada tahun 2019. Oleh karena itu, dalam pemikiran saya, dengan kesoliditasan, dengan kebersamaan, dengan saling mengisi kekurangan-kekurangan untuk mencapai kekuatan, dan saya berharap di semua dapil dapat terisi bacala dari Partai Prindu untuk menjadi alat. Dan juga, barangkali dengan strategi-strategi tertentu, mungkin ada beberapa dapil yang kita harap kami bisa mendapatkan 2 porsi. Nah, karena itu dengan kompakan kesolitan dan kebersamaan kita semua, Insya Allah, apa yang menjadi itiar kami, Partai Prindu Provinsi Lampung, dapat dicapai Allah SWT. Untuk kiainya sendiri, akan maju dari dapil berapa? Ini tadi mendaftar. Saya diamanahkan untuk maju dari dapil 2 Lampung Selatan. Ya, itu. Ditanyakan dapil saya Lampung 2 Lampung Selatan, saya berpikir bagaimana untuk menjadi kursi dobel. Saya merekam perolehan suara, yaitu 80 ribu suara Partai Prindu. Karena itu, disitu baru mungkin ada fungsi tawar untuk memperhitungkan hasil akhir dengan 2 kursi. Nah, bagaimana strategi untuk mencari 80 ribu itu, itu yang sedang kita pikirkan bersama. Selanjutnya, untuk DPR RI, di samping kiri saya, Bapak Ketua DPW, Partai Prindu, adalah Bacalek dari Lampung 1 atau DAPL 1 RI. Juga ada rekan saya, Bapak Herianto, yang kawan-kawan juga mengingat, beliau itu pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Sebelah. juga ada disitu. Dan kemungkinan, barangkali dalam rangka perubahan ataupun penyesuaian daripada kesempatan untuk menjadi Bacalek baru, ada mungkin akan insya Allah dipasuki dengan tokoh-tokoh yang punya nilai kompetensi. Itu untuk Lampung 1. Untuk Lampung 2, kita sudah tidak asing lagi bahwa waketum Partai Prindu yang berasal dari Lampung, yaitu Bapak Muhammad Ridho Bekardo, beliau berikut-ikut berkontestasi di DAPL 2. Sebagai nomor 1, di sini juga hadir, adikkan saya, Bapak Yandri, tidak asing lagi bahwa beliau juga di Lampung 2, dengan juga Ibu Juwita Jahara, di Bahara, juga ada di Lampung 2, dan dengan rekan-rekan kami, saudara kami yang mempunyai posisi Lampung 2, insya Allah bisa berkontestasi dengan tempat-tempat lain sehingga memperoleh keberhasilan. selamat menikmati.